Pendiri Al-Zaitun Imam Supriyanto membongkar cara Panji Gumilang untuk mendapatkan uang. Satu diantaranya dengan membangun lembaga sosial seperti Panti Asuhan, Yayasan Yatim Piatu hingga lembaga lainnya. Bahkan Panji disebut sengaja menaruh anak-anak di panti itu untuk meyakinkan Departemen Sosial. Hal itu diungkapkan oleh Imam dalam program Gaspol. Kompas.com, pada Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Imam menjelaskan penempatan anak-anak di Panti Asuhan buatan dari Panji Gumilang itu agar Kementerian Sosial menstatuskan anak tersebut sebagai anak yatim piatu. Ia lantas menuding bahwa yayasan itu merupakan yayasan tipu-tipu agar Panji bisa mendapatkan uang dengan cara cepat. Sebab, anak-anak yang ditempatkan di Panti Asuhan itu disebutkan Imam adalah anak-anak mereka para pengurus Al-Zaitun. Sebetulnya itu programnya tipu-tipu. Mereka bikin Panti Asuhan, bikin yayasan yatim, lembaga-lembaga sosial, itu anak-anak yatimnya itu anak-anak mereka sendiri, bebernya. Selain itu, Panji juga memiliki trik lain untuk memperkaya diri. Imam menyebut pimpinan Pompas Al-Zaitun itu menyebarkan orang-orang untuk berkeliling dan meminta-minta sumbangan di jalan. Orang mau masuk dikasih amplop kosong, setelah keluar ada isinya. Atau di masjid-masjid kantor atau di mobil-mobil keliling halo-halo, itu semua anak buahnya Panji Gumilang. Nah, kalau ditanya pasti enggak ngaku. Dan kalau ditanya pasti ada izinnya, ada legalitasnya, jelas Imam. Imam menyebut bahwa anak buah Panji Gumilang itu akan menyasar kantor dan masjid-masjid. Nantinya, mereka akan dibekali dengan legalitas dan izin dari Panji Gumilang. Selain itu, Imam menyebut cara lain Panji mendapatkan uang dengan meminta infak dari para pengikutnya. Tak main-main besaran uang yang didapat dari mengumpulkan infak itu mencapai 2 ton emas. Kalau sudah Imam mengumumkan infak visabililah, itu apa yang dimiliki anggota jiwa dan raga, makanya semua orang punya warisan dijual, punya apa dijual. Pada waktu itu dana yang dikumpulkan, dikurskan dengan emas, itu sekitar 2 ton emas. Berarti siap dipanggil lagi sama Pak Restri, Pak? Pak siap untuk dipanggil lagi ya, Pak? Pasir jalan, pasir jalan. Udah, 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 lepas, lepas, lepas. Pasir jalan. Pak besok, besok, kau saya bawa ke mawal. Rubluk. Masuklah dua anjir. Besok, besok kau saya bawa ke mawal. Pak kalau dipanggil, Pak. Terima kasih.